Hai semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gedena, ada adek dan kawan-kawan kali ini kakak berada di kota Sopot, Bulgaria. Katanya desa ini atau kota ini sangat-sangat menarik, jadi kakak mau mengelilingi kota Sopot ini. Jangan skip nonton terus ya, kita teliti lebih jelas lagi kota Sopot di Bulgaria. Yuk kita lanjut. Nah ada adek dan kawan-kawan, kita sekarang masuk ke gereja di bawah tanah. Tidak tahu kalau kita masuk ke dalam sana, yang di dalam tanah itu kita bisa masuk apa tidak. Tapi kakak mencoba supaya ada adek dan kawan-kawan bisa melihat gereja di dalam tanah di kota Sopot. Nah sebelumnya kakak tunjukin, nah ini gereja ortodok ini, tapi enggak terpakai lagi sayang ya kan? Jadi enggak terpakai sama sekali. Nah itu sudah ada adek dan kawan-kawan, jadi kita masuk ke sana dan kita lihat katanya ada gereja dalam tanah. Mudah-mudahan gereja itu bisa dibuka dan kita bisa masuk ke dalam. Yuk kita ke sana dan kita lihat gereja di dalam tanah dan di sekelilingnya. Nah itu sudah ada adek dan kawan-kawan. Nah ini dia gereja Sopot di Bulgaria. Oke, yuk kita lanjut dan masuk ke dalam. Nah adek dan kawan-kawan kita mulai turun ke bawah, turun ke bawah dan melihat pemandangan yang ada di luar tempat ini. Nah lihat tuh, jadi dulu katanya biarawati dan biarawan ortodok tinggal di sini adek dan kawan-kawan. Nah tuh lihat dari ujung ke ujung. Jadi sekarang ini masih terpakai, tapi biarawan dan biarawati cuma sedikit saja yang tinggal di sini katanya. Mereka lebih pergi ke kota-kota atau ke desa-desa yang lebih dalam lagi. Oke, nah inilah tempat para agama tinggal di sini. Jadi sekarang ini kayak kosong gitu ya kan. Karena di sini ya adek dan kawan-kawan perlu diketahui di sini mereka ucapannya bahasanya begini tuh kayak di depan itu. Jadi kakak enggak begitu tahu sih apa ini di sini, enggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, nah itu sudah adek dan kawan-kawan kakak ketinggalan panjang sekali. Mereka sudah di depan. Yuk kita lanjut ke depan. Nah sebelum kakak lanjut ke depan, kakak tunjukin tuh di bawah sana tuh liat. Nah mereka itu kayak di dalam tanah begitu. Karena dulu katanya musim-musim peperangan sama Rusia atau apa tahu, pokoknya politik. Nah mereka selalu bersembunyi di bawah sana katanya tuh ada foto-foto semua di sana. Nah itu sudah adek dan kawan-kawan. Jadi kita mau masuk ke dalam sana ya. Yuk kita ke sana. Nah adek dan kawan-kawan, abang kita ini mau membuka pintu ini untuk masuk ke gereja dalam tanah. Tapi katanya tidak bisa masuk. Ya sayang kan. Katanya tidak bisa masuk. Coba kakak, coba. Ya tertutup adek dan kawan-kawan. Mungkin di jalan lain. Yuk kita cari jalan masuknya. Oke, mudah-mudahan terbuka ya. Nah adek dan kawan-kawan, kakak baru saja dikasih tahu katanya tertutup semuanya. Tempat biarawan dan biarawati ini dan gereja di dalam tanah itu sudah tertutup adek dan kawan-kawan. Sayang ya kan. Nah ini di dalam tanah itu kita tidak bisa masuk lagi. Sudah tutup adek dan kawan-kawan. Dan seperti yang kalian lihat ya kan. Nah itu semua tertutup rapi. Jadi tidak ada orang di sini. Ada di sini. Sayang ya kan. Nah itu sudah lihat. Nah lihat tuh. Nah di depan sana ada putih-putih itu, itu es. Karena suhu udara sekarang makin warming jadi tidak ada es di sini. Tapi dulu-dulu katanya es di sini banyak sekali dan sampai bermeter-meter. Tapi kali ini kata kawan-kawanku tidak ada es karena tidak begitu dingin. Nah itu cuma peninggalannya sedikit-sedikit es di sini. Nah lihat. Nah tidak begitu dingin yang mendalam. Ya semua ditinggalin derelik. Nah itu sudah. Nah seperti ini kuburan ini nih. Lihat ini. Nah ini para-para ortodok. Biarawan dan biarawati. Pokoknya terbengkelai. Ada adek dan kawan-kawan sayang kan. Nah itu sudah. Nah itu sudah ada adek dan kawan-kawan. Kita ke depan dan kita lihat kotanya yuk. Nah ada adek dan kawan-kawan. Nah inilah desa Sopot. Bukan kota, sorry. Desa Sopot. Nah itu kawan-kawan kakak yang kita sama-sama tinggal di hotel. Nah ini desa Sopot. Dan seperti kalian lihat tuh. Wah itu lihat. Nah itu dia di atas. Tadi tuh kakak di atas sana tuh di gereja itu depan sana yang gedungnya putih sana. Dan sekarang katanya kita mau ke bawah. Jadi karena kakak tidak tahu jalannya dan kakak tidak tahu apa yang terjadi dengan bahasa mereka. Nah sekarang ini kakak cuma ikut aja. Yuk kita ke depan dan kita lihat ada apa saja lagi. Nah adek dan kawan-kawan di atas sana itu tulisan yang dibaca dengan bahasa mereka Asam Bolgerce. Asam Bolgerce itu katanya puisi pertama kali dibuat di Bulgaria. Dan sangat-sangat populer. Jadi kalau ke Bulgaria kalau kamu bilang Asam Bolgerce. Nah itu mereka tahu tempat inilah. Tempat di Sopot ada Asam Bolgerce. Oke. Nah itu sudah ada adek dan kawan-kawan. Kita lanjut ya. Nah ada adek dan kawan-kawan sambil jalan-jalan ke depan. Sorry. Sambil jalan-jalan ke depan kakak tunjukin ya. Kakak tunjukin apa yang kakak nampak di sini dan kakak tunjukin ke kalian. Supaya kalian pun bisa tahu apa desa Sopot. Nah ini sudah ada adek dan kawan-kawan. Kayaknya kayak di Waiberang. Tapi cantik gitu. Tidak tahu. Tidak tahu lah. Nah itulah. Bahasa-bahasa mereka di sini. Bahasa-bahasa alfabetnya kakak pun tidak mengerti. Jadi kakak kurang jelasin. Jadi adek-adek yang mau tahu Bulgaria Sopot. Nah inilah tempatnya. Nah tuh lihat tuh di depan sana. Mereka ada patung-patung. Apa semua. Nah itu. Nah itu di depan sana. Kalau kakak kesana mau lihat pun. Bacaannya bacaan orang Bulgaria. Jadi alfabetnya alfabet Bulgaria. Jadi kakak tidak mengerti. Maaf ya. Nah itu sudah mungkin kayaknya kita mau ke tengah kota. Kayaknya nih adek-adek dan kawan-kawan. Jadi ya kita ke depan dan kita lihat ya. Nah adek-adek dan kawan-kawan. Disinilah kota Bulgaria Sopot. Bulgaria di tengah-tengah kota ini. Nah seperti adek-adek dan kawan-kawan lihat ya. Sangat sepi. Banyak gedung-gedung di sana. Gedung-gedung tua yang ada di sini. Nah coba lihat tuh. Nah dan di sini katanya itu patung itu sangat bermakna sekali. Untuk orang Bulgaria di Sopot. Tapi masih ada perbaikan di sana. Nah itu sudah. Nah adek-adek dan kawan-kawan. Kakak notice di sini ya. Di sini ini kebanyakan 100% itu orang Bulgaria. Jadi orang pendatang itu kayaknya cuma kakak. Tapi di Harmanley ada banyak pengungsi-pengungsi dari Irak, Iranian, atau Nigeria. Atau banyak sekali pengungsi-pengungsi di sana. Nah tapi di sini ini karena desa ya. Masuk desa jadi tidak terlalu banyak orang-orang pendatang yang tinggal di sini. Imigran yang tinggal di sini. Nah seperti ada adek-adek dan kawan-kawan lihat tuh. Di depan sana banyak sekali apa itu SS di ujung pegunungan. Nah itu sudah. Nah ini kakak sekarang di pertengahan kota Sopot, Bulgaria. Nah itu sudah ada adek-adek dan kawan-kawan. Ya kita lanjut. Nah adek-adek dan kawan-kawan kita masuk ke museum. Jadi kakak pun enggak tahu museum apa. Tapi mereka bilang ini museum. Kita bayar uang Indonesia kira-kira 80 ribu per orang. Nah itu sudah. Jadi kita masuk atau tidak kakak pun enggak mengerti. Nah itu sudah. Karena semua bahasa di sini bahasa Bulgaria. Nah jadi mungkin kita bisa masuk ke dalam sana. Karena adek kita si Priscil ya. Nah adek-adek dan kawan-kawan kita memasuki museum ini. Museum ini sangat-sangat apa. Sangat-sangat dihormati di negara Bulgaria. Especially seperti di Sopot. Nah itu sudah ada. Dan kawan-kawan itu kelihatannya kayak menakutkan sih foto-foto ini. Kayak kita di Monas itu ya kan. Kita lihat peperangan dan peperangan. Dan orang-orang yang tinggal di sini. Ya kita kedepan sana. Karena bahasanya semuanya bahasa Rasyian. Lagi bahasa Bulgarian. Jadi kakak enggak mengerti adek dan kawan-kawan. Jadi kakak cuma tunjukin ke kalian. Waktu-waktu mereka berperang. Dan waktu mereka masih dibawa Rusia. Rusia. Otonomo. Nasional. I don't know. Kakak tidak tahu semuanya ini. Nah ini semuanya ini berbahasa Bulgarian. Nah inilah semua orang-orang important. Orang-orang VIP yang berkorban untuk Bulgaria. Seperti kita punya ya. Yang tujuh palawan itu. Nah itu mereka pun ada tuh. Ada-ada dan kawan-kawan. Jadi lihat tuh semuanya ini. Nah museum ini. Seperti ini rumah museum ini. Nah jadi kakak masuk ke dalam ini. Dan lihat di dalamnya. Oke. Nah ini buku-buku mereka nih waktu. Mereka jaman-jaman mereka dulu-dulu. Nah ini. Ini berapa tahun yang lalu. Tahun berapa. Kakak enggak mengerti. Ini koran-koran mereka yang jual dulu. Nah itu ada-ada. Nah ada-ada dan kawan-kawan. Mungkin ini orang terkenal mereka. Kakak pun enggak tahu sore. Nah inilah general-general mereka dulu-dulu nih. Nah tuh. Nah itu sudah ada-ada. Si Miryana agak explain ke kakak ya. Menjelaskan ke kakak. Tapi terlalu panjang. Jadi kakak pun kurang panah. Nah ini dulu-dulu Sopot dan Bulgaria. Kampung Sopot di Bulgaria. Ini dulu-dulu tuh. Tuh. Ada gunungnya tuh tadi di luar sana. Kakak tunjukin itu. Nah itu sudah. Nah ini sudah ada adik-adik dan kawan-kawan. Terlalu panjang. Jadi kakak cuma tunjukin ke kalian beberapa saja. Palawan-palawan mereka dulu-dulu itu. Dan inilah yang ada di dalam museum ini. Oke. Yuk kita lanjut ke depan. Nah adik-adik dan kawan-kawan. Setelah kita keliling-keliling-keliling di museum ini. Nah itu. Nah sekarang kita mau keluar. Nah itu tadi tuh museum itu yang dati. Nah kakak masuk di situ. Dan kakak mau keluar sudah nih. Nah itu sudah ada adik-adik dan kawan-kawan. Semua orang-orang patriotik di dalam sana. Dan kakak tidak bisa menjelaskan ke kalian. Apa yang tertulis di situ. Karena semuanya berbahasa Bulgaria. Nah itu sudah ada adik-adik dan kawan-kawan. Cantikan lah. Nah itu sudah. Nah kita mau jalan keluar nih. Ada adik dan kawan-kawan. Dan mungkin di luar sana. Ada lagi yang mereka mau tunjukin ke kakak. Kakak pun tidak tahu mereka punya plan. Jadi tunggu saja ya. Kalau tidak ada lagi kakak pamit. Kalau ada lagi kakak sambung lagi. Eh ada adik dan kawan-kawan di perjalanan pulang. Kakak ketemu ini loh. Nah lihat. Ketemu ruangan satu lagi yang harus kita visit. Jadi kakak masuk ke dalam sini. Nah itu sudah ada adik dan kawan-kawan. Dan di sini katanya. Di daerah sini katanya banyak menenun adik-adik. Jadi seperti di Flores ya kan menenuna tuh. Nanti kakak tunjukin sedikit abis ini ya. Tempat menenunan itu. Nah itu sudah. Nah ini sudah dulu-dulu kehidupan mereka. Waktu masih di Soviet. I don't know. Kakak enggak begitu. Oh ada. Kakak enggak begitu tahu lah. Ini mereka punya sejarah mereka. Nah itu lihat ada lantera. Ada semua-semuanya itu. Nah di kamar sana katanya. Bapak ini Bapak yang important ini lagi cukur rambut atau apa tahu. Nah itu busa rambutnya dan ada bakul di bawah untuk mengeringkan. Nah itu lihat tuh. Nah itu sudah ada. Nah kalau di London mereka bilang. Yang kayak apa lilin baru mereka bikin manusia bukan lilin. Apa tuh? I don't know. Nah itu sudah tuh adik-adik dan kawan-kawan lihat tuh. Nah itu. Nah. Nah itu. Nah itu sudah ada dan kawan-kawan. Kakak tunjukin ini ya tempat tenungan. Itu dulu. Oke. Nah tuh adik-adik dan kawan-kawan. Nah inilah tenunan-tenunan mereka. Seperti di Flores ya kan kita pakai tenunan. Nah itu sudah. Nah ini barang tenunan mereka tuh ada dan kawan-kawan. Jadi. Nah. Jadi kita harus selesai kan. Kita punya barang-barang tenunan yang diajar dari mamak-mamak tua kita ya. Nah itu sudah. Nah. Dan ini sedikit Kakak tunjukin dapurnya orang-orang dulu. Nah tuh. Lihat tuh. Ini dapurnya nih. Nih. Lihat tuh. Nah semua. Seperti ada tenunan-tenunan itu. Jadi kita harus selesai kan tenunan Flores kita ya. Nah itu sudah ada dan kawan-kawan. Kakak punya kawan sudah keluar sana. Jadi. Nah itu sudah Kakak tambahkan sedikit di musim ini tadi. Kakak enggak tahu betul-betul apa plan mereka. Jadi Kakak cuma kalau ada apa-apa Kakak sambungin aja. Nah adik-adik dan kawan-kawan setelah kita mengelilingi kota Sopot. Bulgaria. Dan akhirnya kita sampai di N. Nah adik-adik dan kawan-kawan sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalahin waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah semua. Dadah.